selamat menikmati yang ketiga belum pernah disentuh jadi bidadari itu belum pernah disentuh dan menundukkan pandangan menundukkan pandangan pandangan surat yang sama saya melihat pada ayat yaitu 56 56 56 ini langsung artinya mawan 56 56 di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya ayat 56 suratnya sama yaitu surat ke 55 ayat 56 jadi di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan bidadari itu sangat memelihara pandangannya kalau bukan suaminya kalau bukan suaminya maka dia tidak pernah memandang memandangnya ini patut dicontoh baik laki-laki maupun perempu perempuan jadi kalau bukan miliknya jangan sekali-kali pernah dipandang pandang kalau pandangan sekali itu apa-apa tapi sekali pun lama loh sekali tapi mendeleng nah maksudnya sekali itu tidak sejak teleraman seperti orang jauh ini sejak teleraman seret tidak pernah mawan jadikan kan sering biasanya itu jalan-jalan tidak pernah kalau di jalan-jalan itu makanya kadang-kadang sering ada maksiat itu begitu apalagi di di jaman-jaman sekarang wanita itu kan jarang yang menutup kadang-kadang pas numpah sepeda begitu pas disentrong gegerik wanita sekarang itu begitu kalau pakai kaos itu sampai ke atas begitu lo ngintin itu lepas nyentrong tidak sampai masih pisang menentok ojo pisang terus mendeleng eman kalau sekali sekali pandang tidak apa-apa tapi mungkin sekali-sekali di lukman di lukman ini kan tidak dilarang jadi turunkanlah pandangan kita dalam arti apa kita itu menjaga jangan sampai hati kita itu punya maksi maksiat karena kalau terlalu mandangnya itu terus akhirnya maksiat akan datang kepada hati kita baik itu laki-laki maupun perempuan itu aslinya sama cuman kalau laki-laki itu biasanya rondok nabok kasar istilah kalau misalnya ada kepingin itu langsung diutarakan tapi kalau wanita itu agak lem lembut benar meneng tapi me mikir itu wanita makanya wanita itu terkenal lem lembut itu wanita punya keinginan kadang-kadang masih mampu ditahan enggak sampai mengutara mengutarakan ingatkan aslinya sama karena banyak wanita-wanita itu yang membincangkan laki-laki juga banyak kecuali wanita-wanita yang beriman wanita-wanita yang soleh dan laki-laki yang soleh juga itu enggak maka dengan menjaga pandangan kita akan terhindar dari kemaksiat kemaksiatan kemaksiatan terus tidak pernah disentuh kecuali yang menyentuh adalah suami suaminya maka suami ataupun istri jangan sekali-kali pernah mau disentuh kecuali suami ataupun istri istrinya karena ketika menyentuh sekali kata nabi itu nanti adalah neraka jahat kata nabi bahkan itu lebih baik menyentuh pain apa sapi daripada menyentuh wanita yang bukan makron bukan miliki kita kepala demok letong sampe an makan le esuk esuk sampe demok le daripada menyentuh yang bukan miliki kita le milik jenengan monggo terserah sampe nuslu sampe napa terserah terserah YB bebas kalau milik kita sedangkan kalau milik orang lain jelas itu dilarang oleh Allah maka bidadari itu adalah menundukkan pandangan sekaligus tidak pernah disentuh oleh siapapun baik manusia maupun jin manusia jin tidak pernah menyentuh nanti akan diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkan bidada bidadari termasuk laki-laki yang sholat ataupun laki-laki yang bertakwa kepada Allah terjiri selanjutnya suci ini suci ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ini wanita-wanita yang disucikan istri-istri yang disucikan tidak pernah khed tidak pernah nifas tidak pernah batuk tidak pernah sesek jadi tadi bidadari itu sehat lahir batin sehat batin sehat terus batin atepilek bidadari batin atepilek sehat seperti seperti iler wangi di mana seperti iler Rasulullah jadi keringatnya Rasulullah ini wangi makanya pernah ada sahabat itu melihat Rasulullah itu tidur nyenyak dan keluar yaitu keringat seandainya diperbolehkan maka akanku ambil akanku jadikan minyak kastu kasturi itu saking wanginya coba lagi dengan keringatan kira-kira diperas ini surat Al-Baqarah ayat 25 istri-istri yang disuci disucikan tidak pernah melahirkan mpun khawatir tadi di surga nanti tidak ada kelahiran wanita tidak pernah berhenti kayak di dun dunia mentruasi enggak pernah kalau di dunia minimal satu bulan itu diambil satu hari tiga hari atau satu ming minggu ada yang lima belas hari kalau misalnya jenengan mentruasi kok ada dua kali berarti samen harus apa ingat yang pertama itu tanggal berapa berarti yang berikutnya itu bukan termasuk mentruasi itu adalah darah istri hadoh darah penyakit sementasi wajib puasa wajib sholat ini wanita harus ngerti sering ini saya dilabori saya komen dua kali satu bulan itu lagi dua kali berarti yang jadi patoan itu yang pertama tanggal berapa tapi yang menjadi patoan itu adalah apa tahun hijriah atau tanggal hijri hijriah jangan tanggal masehi kalau tanggal masehi itu kadang-kadang maju kadang-kadang mundur wanita harus ngerti kadang-kadang wajib sholat nah ini mentruasi berarti sholat padahal mentruasi itu satu bulan hanya sekali tidak ada dua kali berarti kalau ada dua kali yang satu itu berarti termasuk darah istrihah hato berarti harus dipersihkan setelah itu pakai pembalut mentru sholat dan setiap sholat harus dipersihkan setiap sholat harus ganti pembalut jadi bersih suci setelah itu sholat dan ini segi lasmawan nomor 5 matanya berbinar berbinar yang bawa matanya berbinar 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 motor ini korib cemlorot berbinar berbinar berjahaya cemlorot oke sepertinya jauh berbinar ini lolok lolok seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini 51 sampai 54 ayat 51 sampai 54 4 a'udhu binla'ih minasyaiton rujim inna innal mutakina fima qamin amin fi jennati wa'uyun yalba suna fi sundusi wa istabroki mutakopilin kathalika wazawajinahum Bihurin Ayat 51 Sampai 54 Sungguh Orang-orang yang bertakwa Berada dalam tempat Yang aman Dalam tempat Yang aman Makom itu adalah tempat Lain dengan makam Makom Misalnya dengan Makom Ibrahim Makom Ibrahim Itu bukan kok makamnya Tempat duduk Atau petilasan Atau tempat waktu membuat Apa? Kaabah Makom Fi makom Amin Ayat 52 Yaitu di dalam Taman-taman Dan mata air Mata air Dan bayangkan Dan kayaknya mereka Ada taman-taman yang indah Kebun yang indah Dan penuh dengan mata air Ya Kayak ini sumber Indah tempatnya Ayat 53 Mereka memakai sutra yang halus Dan sutra yang tebal Duduk berhadapan Ahli surga Itu adalah ketika duduk itu berhadapan-hadapan Di atas Dipan Sambil berbincang-bincang Terus memakai sutra halus dan tebal Oke Kalau kepingin dingin Maka pakai yang tipis Kalau kepingin yang hangat Maka pakai yang tebar Perserah jenengan Maka sutra Menurut pendapat para ulama Laki-laki adalah dilarang Untuk menggunakan pakaian sutra Dilarang Kalau laki-laki menggunakan pakaian sutra Di dunia Maka nanti Di akhirat Tidak boleh memakai Kecuali para ulama Memberikan pengejualian Kecuali kalau memang itu dibuat Obat Kalau sutra Itu bisa dibuat obat Untuk penyakit kulit Oke Padahal itu kan terbuat dari apa Kalau sutra disini Rumahnya itu loh Biasanya Ulat Oke Tapi ini kan termasuk kain termah Termahal sutra Oke Nah nanti di surga Bukan hanya di Apa Wajahnya atau rupanya mungkin sama Oke Di dunia Akan tetapi Kualitasnya Yang membeda Membedakan Oke Lah ahli surga Semuanya nanti Pakai su Sutra Empun khawatir Oke Kalau misalnya Yang jenengan Tenggan emriki Mbak Teng pernah pakai sutra Maka nanti di surga Adalah memakai su Sutra Terus saya selanjutnya Demikian Demikian Demikianlah kemudian Kami berikan kepada mereka Pasangan bidadari Yang bermata indah Atau bermata jeli Jelita Matanya berbinar-binar Akan tetapi Matanya tidak pernah digunakan Untuk melihat Selain suami Suaminya Tengih Tadi matanya berbinar Berjahat Sampai jumpa